Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Berita terkini datang dari Sri Lanka Yang diterka krisis ekonomi Merupakan salah sendiri atau kejebakan China Baru-baru ini Sri Lanka mengumumkan keadaan darurat Akibat krisis dan juga hutang yang tinggi Tanah mereka pun digadaikan ke negara China Sri Lanka saat ini berada dalam jengkeraman krisis ekonomi skala besar Kenaikan harga dan krisis hutang negara Mengubah perekonomian jadi luar biasa suram Kekurangan pangan ekstrim pun turut terjadi Karena bank-bank swasta kehabisan devisa untuk membiayai impor Terburuknya ekonomi Sri Lanka diakibatkan oleh kurangnya mata uang asing Dan pajak dengan mata uang asing yang memadai Negara ini tidak dapat mengimpor bahan bakar Makanan dan juga barang-barang penting lainnya Sri Lanka memiliki hutang luar negeri yang besar Untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur Pada tahun 2021, Colombo memperoleh hutang luar negeri sebesar 35 miliar USD Cina menyumbang hampir 10% dari total utang luar negeri Sri Lanka Dalam bentuk pinjaman luna Selain itu, pinjaman komersial tambahan Melalui bank-bank pemerintah Cina juga telah diperoleh oleh Sri Lanka Akibat situasi keuangan yang memburuk, Sri Lanka harus menyerahkan kendali atas pelabuhan hamba Tota Yang dibangun di bagian selatan negara itu kepada Cina selama 99 tahun Sebagai bagian dari proses pembayaran pinjaman Pelabuhan tersebut dibangun dengan menggunakan uang dari Cina Dan dipandang sebagai pengeluaran yang tidak penting Terutama mengingat krisis ekonomi Sri Lanka yang kian memburuk Diberitakan dari CNBC, di tengah skala keterburukan ekonomi Sri Lanka Ada kecenderungan di seluruh dunia untuk menggunakan kerangka geopolitik Dan menunjukkan jari pada Cina sebagai penyebab masalah ini Sri Lanka kerap dipandang sebagai contoh utama dari narasi jebakan utang Cina Dimana dalam narasi ini, Cina secara agresif mendorong negara-negara berkembang Untuk membangun proyek infrastruktur besar menggunakan pinjaman dari Cina Ketika negara-negara ini tidak dapat membayarkan kembali pinjaman mereka Mereka harus menyerahkan proyek infrastruktur kepada otoritas Cina Cina memang bertanggung jawab atas banyak masalah di negara ini Tetapi di sisi lain, kecerobohan para pemimpin dan kegagalan mereka Untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang sehat pun tidak luput dari salah Pandemi COVID-19 yang melanda beberapa tahun lalu Menghantam salah satu sumber utama pendapatan asing bagi Sri Lanka, pariwisata Keputusan Sri Lanka untuk sepenuhnya melarang semua pupuk non-organik Juga mengakibatkan kerusakan besar di sektor pertanian negara tersebut Memang, tidak bisa dipungkini bahwa Cina memanfaatkan situasi ekonomi Sri Lanka yang tidak sehat Tetapi krisis ini berakar pada distorsi kebijakan ekonomi Sri Lanka sendiri Sri Lanka akan menghadapi kekhawatiran yang berkaitan dengan keberlanjutan utang luar negeri Dan masalah neraca pembayaran Yang terus menerus bahkan tanpa adanya utang Cina Jelas peneliti ekonomi dari University of World Trade Umesh Muramudali untuk The Diplomat Masalah lebih besar dibalik krisis utang Sri Lanka adalah Pilihan pemerintah untuk meminjam dari pasar modal internasional Dengan harga komersial pada saat ekspor negara itu sedang turun Begitu sambungnya Terima kasih telah menonton!